Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrohabilalamin Semoga kita semua selalu mendapatkan perlindungan dari Allah SWT Amin ya robbal alamin Ya Rasulullah pernah bersabda Bahwa sesungguhnya yang paling ku takuti terjadi pada umatku adalah sirif yang kecil Lalu seperti apa sirif yang tersebut? Inilah risalah hati untuk Anda Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrohabilalamin Wabihi nasta'inu ala umur dunia wad-din Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursale Sayyidina wa maulana muhammadin Wa ala alihi wa ashabihi ajuma'in Amma ba'du Dulur Ya apa kabari Mudah-mudahan di bagian cerah ini Kita senantiasa diberi hidayah oleh Allah SWT Ditetapkan iman dan Islam selama-lamanya Sampai akhir hayat kita Amin ya robbal alamin Dulur Suatu saat Baginda Rasulullah Muhammad SAW Berkumpul dengan para sahabat di halaman Masjid Nabawi Pada saat Baginda Rasulullah Muhammad SAW Berkumpul dengan para sahabat Baginda Rasul bersabda dan menyampaikan sabdanya kepada para sahabat Inna akhwafama akhwafu alaikum Ashirkul aswar Sesungguhnya yang paling ku takuti terjadi pada umatku Adalah syirik yang kecil Kalau syirik yang gede Sudah tegas dan jelas Rasulullah sudah tidak khawatirkan terjadi pada umatku Misal Menyembah berahala Menyembah patung Menyembah matahari Menyembah pohon Menyembah gunung Dan lain sebagainya Sudah tidak dikhawatirkan oleh Rasul Tetapi yang amat sangat dikhawatirkan oleh Baginda Rasul Adalah syirik kecil Dulur Inilah makna redaksi Akhwafama akhwafu alaikum Sesungguhnya yang paling saya kutakuti Amat sangat kutakuti begitu Kalau bahasa saya Terjadi kepada umatku Adalah syirik kecil Ada yang angkat tangan Ya Rasul Apa syirik kecil itu ya Rasul Jawaban Baginda Rasulullah Wahua ar-ria Syirik kecil itu ria Apa ria itu Beramal tapi tidak karena Allah Itu sederhananya Itu gampangnya Berbuat tidak karena Allah Misal Salat tapi ingin dipuji oleh orang Bersedekah ingin dipuji oleh orang Dalam perkembangannya ulama Membagi menjadi dua Kalau itu berkaitan dengan Eksin perbuatan Namanya ria Kalau itu berkaitan dengan Eksin suara Namanya sumah Jadi misal ada orang Suaranya merdu Ia mengumandangkan adhan Misalnya Ia melantunkan ayat-ayat Cucu Al-Quran Misalnya Tetapi ingin suaranya Didengar oleh orang Ingin dipuji oleh orang Itu sumah Tapi kalau berkaitan dengan Eksin ini perbuatan Af'al Maka ini ria Tetapi antara sumah Dan ria Sama Hanya beda nama Esensi sama Berbuat tidak karena Allah Itu ria Contoh yang sederhana Ada orang Berangkat ke masjid Oh pakaiannya bagus Tapi kalau sholat sendiri Pakaiannya seadanya Bahkan hanya pakai kaos Misalnya Padahal kalau berangkat ke masjid Masya Allah Cakep-cakep Ibu-ibu Mau kenanya Luar biasa Tapi kalau sholat di rumah Ngelinting Istilah orang Jawa Padahal di masjid Sholatnya Menghadap Allah Di rumah pun Menghadap Allah Kalau jadi imam Masya Allah Rokatnya panjang-panjang Apalagi maghrib Isak sama subuh Jadi imam Suaranya dikeraskan Minimal Sabih Hisma Sama hal Ataka Eh di kalah Sholat sendiri Ditanya sama kulhu Ditanya sama orang Bang Kenapa waktu sholat Jadi imam Tidak berani Baca Malu sama teman Malu sama teman Hati kita Ditata Apapun perbuatan kita Seindah apapun Suaranya kita Tidak karena Makhluknya Allah Tapi karena Allah Kita tata betul Dalam persoalan ini Ulama ada yang menaikkan Kalau sedekah Karena surga Ini pun ada yang Mengkategorikan Ria Saudaraku Ya Deler semua Ini kita perhatikan Hati-hati Banyak orang bersedekah Karena surganya Allah Banyak orang haji Karena surganya Allah Banyak orang Salat takut Nerakanya Allah Ada ulama Seorang ulama Sufi Sahabul Hassan Ashadili misalnya Syahabdul Qadir Al-Jailani misalnya Mengkategorikan Perbuatan apapun Tidak karena Allah Full Ria namanya Entah karena Entah karena Ingin surganya Entah karena Takut nerakanya Ini Ria Deler Oleh karena itu Hati-hati Yuk Mulai sekarang Kita tata hati Kita perbuatan Dan apapun yang keluar Dan semuanya Selama lamanya Hadanallahu Ayyakum Ajuma'in Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Segala sesuatu yang kita lakukan Sudah semestinya Kita niatkan Karena Allah Itulah yang bisa kita petik Dari risalah hati tadi Dari risalah hati tadi Kau Tari